Jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi. Itu dibagi pada tahun berjalan. Nah ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 201 PMK-07-2023 tentang pengelolaan dana desa. Nah oleh sebab itu Bapak-Ibu ini sudah keluar informasinya yang kami dapatkan baru-baru ini tentang tambahan dana desa di tahun 2023. Nah mari kita simak Bapak-Ibu. Ini kami lansir dari Amri Channel dari Bapak-Ibu.blogspot.com Pemerintah anggarkan 2 triliun rupiah alokasi tambahan dana desa tambahan untuk alokasi kinerja tambahan dana desa tahun 2023. Nah ini izin menyampaikan informasi kepada seluruh para Bapak-Ibu. Bupati Uli Kota, Kepala Desa di seluruh Indonesia. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 14 undang-undang nomor 28 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan pelajar negara tahun 2023. Telah dialokasikan tambahan dana desa pada tahun 2023 yang ditetapkan di dalam peraturan yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan yang saat ini sedang dalam proses penyusunan salinan PMK tersebut. Nah ini Bapak-Ibu. Jadi ada surat dari Dirjen PMK. Ini kita lihat Bapak-Ibu. Surat tertanggal 25 September tahun 2023. Sifatnya segera, sangat segera. Hal pemberitahuan rincian tambahan alokasi dana, tambahan dana desa tahun anggaran 2023 pada website DJPK. Jadi kepada Kepala Daerah Peninima Dana Desa, sehubungnya dengan hal tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka melaksanakan Ketentun Pasal 14 Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang anggaran tambahan belanja negara tahun 2023 tentang alokasi tambahan dana desa pada tahun 2023 yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Kemudian yang kedua, tambahan dana desa dialokasikan berdasarkan kinerja pemerintah desa dan penghargaan dari Kementerian Lembaga Informasi Desa yang mendapatkan tambahan dana desa dapat dilihat pada website DJPK melalui lampiran DJPK.kemingQ.go.id Jadi Bapak-Ibu bisa lihat ini lampirannya Atau nanti akan kami lampirkan datanya di bawah di link deskripsi Silahkan Bapak-Ibu ikuti video ini sampai selesai Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru pemerintah desa Kemudian lanjut Bapak-Ibu tentang poin ketiga Paralel ke menunggu proses penetapan PMK Pemerintah desa yang mendapat tambahan dana desa tahun 2023 Agar mempersiapkan rencana penggunaan Yaitu untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas desa Atau penanganan bencana alam, non-alam Terutama penanganan bencana elmino, elmino, dan dampaknya Jadi arahnya ke penggunaan dana desa tambahan ini adalah Untuk penanganan bencana, elmino, dan dampaknya Antara lain kekeringan, sulitnya air bersih, penurunan produktivitas pertanian, dan wabah penyakit Berarti arah penggunaan dana desa digunakan untuk itu Dalam APB desa perubahan tahun 2023 Nah bagi desa yang sudah melaksanakan APB perubahan Tentu akan menyesuaikan kembali dengan tambahan dana desa Desa yang mendapatkan tambahan kinerja ini Kemudian kita lanjut pada poin keempat Penyusunan tambahan dana desa dilakukan secara sekaligus Paling cepat bulan September 2023 Dengan terlebih dahulu menyampaikan dokumen perseratan berupa surat pernyataan Dari kepala desa terkait komitmen penganggaran tambahan dana desa Dalam APB desa kepada pemerintah desa Nah jadi ini ada surat komitmen dari kepala desa Tentang tambahan dana desa ini untuk dituangkan pada APB desa Kami sudah download tadi Jadi suratnya seperti ini Bapak Ibu Format surat pernyataan komitmen dari kepala desa tersebut Yang mendapatkan tambahan alokasi dana kinerja Jadi disini ada kop suratnya nanti Kop surat desanya Ini sudah ada Surat pernyataan komitmen Kemudian yang bertanah tangan Berarti kepala desa, jabatan Kemudian alamat Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tambahan dana desa tahun 2023 Sebesar berapa jumlah dana desa yang diterima Sesuai dengan tampilan PMK tersebut Nanti akan kami sampaikan Jadi tulis jumlahnya disini Dan kemudian akan dianggalkan dalam peraturan APB desa perubahan tahun 2023 Atau peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa perubahan tahun 2023 Nah itu Bapak Ibu dalam peraturan APB desa Atau penjabaran Peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa tahun 2023 Nah kemudian pada poin kedua Dari surat pernyataan dari kepala desa tersebut Yaitu tambahan dana desa tersebut Akan digunakan untuk mendanai program kegiatan sebagai berikut Nah ini Bapak Ibu Mendanai kegiatan siswabilitas desa Atau penanganan bencana Alam dan alam Kemudian pada poin ketiga Bapak Ibu Dalam hal terdapat sisa atas tambahan dana desa tahun 2023 Akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya Nah jika terjadi sisa Nanti dari tambahan anggaran ini Atau tidak bisa terlalu disasi sampai Desember 2023 Itu dianggarkan pada tahun berikutnya Nah demikian Bapak Ibu Kemudian kita lihat Kembali kepada surat pernyataan Surat dari DGPK tersebut Untuk menjaga kehatian-hatian Nah ini Bapak Ibu Dokumen Kami menghimbau agar selalu melakukan check-in Melakukan check kehasilan surat Melalui surat kemingkio.id Jadi Bapak Ibu bisa hubungan hotline Jika untuk mempastikan kebenaran dokumen Dari DGPK Nah kita kembali kepada lampiran Ini pada poin 2 Bapak Ibu Poin 1 Tadikan surat dari DGPK Dari poin 1 ini Tambahan dana desa dialokasikan berdasarkan Kinerja permintaan desa Dan penghargan dari Kementerian Keuangan Nah ini yang kami sampaikan tadi Jadi pada poin 3 Kita langsung pada poin 3 Tentang lampiran Bapak Ibu bisa lihat disini Lampiran tentang desa Yang mendapatkan alokasi kinerja Kami sudah download tadi Bapak Ibu bisa lihat disini Nah ini Bapak Ibu Lampirannya Rincian tambahan Dana desa setiap desa Tahun 2023 Jadi sudah ada desa Mana dari Provinsi, Kabupaten Terus nama desanya Yang mendapatkan alokasi kinerja Dana desa tahun 2023 Ini lampirannya Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu cek nanti Di link deskripsi Atau silakan Bapak Ibu Terlebih dahulu bergabung Di channel Negeri Banget Karena tombol gabungnya Sudah ada Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan Lampiran ini nantinya Kalau sudah bergabung Dengan channel Negeri Banget Nah itu keuntungannya Bapak Ibu Nah itu sementara Demikianlah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu Tentang tambahan alokasi Kinerja dana desa Tahun 2023 Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat bagi Bapak Ibu Khususnya desa yang telah menerima Atau mendapatkan tambahan Alokasi dana desa tahun 2023 Jangan lupa Bapak Ibu Like, Comment, dan Subscribe Channel Negeri Banget Untuk mendapatkan informasi-informasi Terbaru dari Negeri Banget Channel inovatif Inspiratif menuju desa Berkelanjutan Jangan lupa Subscribe Channel Negeri Banget Dan aktifkan notifikasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton